Dan informasi terakhir, saudara jual ternak demi air. Kekeringan akibat musim kemarau panjang sangat dirasakan warga di desa Rejosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sedikit warga yang terpaksa menjual ternak mereka demi memiliki air bersih. Dampak kemarau panjang sangat dirasakan warga di desa Rejosari, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejak 4 bulan terakhir, warga kesulitan mendapatkan air bersih lantaran sumur mereka mengering. Sumber air dari pump pedukuhan yang menjadi harapan warga sudah tak lagi mengalir. Warga enggan mengambil air di sumur keranding lantaran harus menempuh jarak 1 km dan mengantre panjang. Tak jarang warga yang harus menjual hewan ternak mereka demi membeli tangki air bersih seharga Rp300.000 hingga Rp350.000. Satu tangki bisa mencukupi kebutuhan satu keluarga selama sepekan. Karena ini kemaruhnya terlalu panjang, ini warga itu banyak untuk mendapatkan air bersih, air untuk minum, untuk kebutuhan sehari-hari dengan cara membeli mas. Jadi banyak jual hewan ternak untuk membeli tangki air. Ternak untuk daerah sini dari depo sampai sini itu rata-rata Rp2,500 sampai Rp300.000. Kalau satu keluarga itu rata-rata satu minggu sampai sepuluh hari. Warga kini hanya mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi agar tak kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau. Ahmadi Kompas TV Gunung Kidul, Yogyakarta.